Ya, sementara pemirsa dukungan terhadap Prabowo Subianto menjadi capres tahun 2024 terus bergulir hingga di beberapa daerah. Salah satunya dari puluhan warga Temanggung yang tergabung dalam Papra Gerindra. Sejumlah anggota Papra yang tergabung dalam Partai Gerindra di Geraha Minabakti didanggal Kejamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024. Partai Gerindra bekerja sama dengan pasar-pasar dan terbentuklah sebuah papera. Papera sendiri menggunakan strategi pasar-pasar karena sejarahnya papera lahir dari lingkup pasar. Dengan ini, papera mengajak pedagang-pedagang pasar untuk ikut berjuang, mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Selain itu, papera sendiri juga membagikan kaos kepada anggota-anggota sebagai bentuk dukungannya. Kita tidak dalam ranah berbicara masalah perulian suara. Itu ranah partai yang intinya kami sehat partai. Minimal dengan ada pedagang ini mendukung dengan Pak Prabowo, bertambahnya suara sedikit untuk suara Pak Prabowo yang ada di Jawa Tengah. Jadi untuk target itu kan ada DPD, ada DPC di tingkat partai masing-masing. Tapi intinya kita yakinkan dan kita berharap dengan saya turun ke daerah ini, di pasar-pasar ini beda jauh dengan yang kemarin-kemarin. Insya Allah Pak Prabowo lah, walaupun tidak memimpin terlalu jauh lah minimal, tidak tertinggal jauh lah di Jawa Tengah ini. Nah begitu, walaupun kan politikan sekarang kan udah lebih cair daripada kemarin-kemarin. Mungkin itu karena kita ya sama-sama dengankan banteng ini sama-sama inilah, sama-sama bekerja sama apa segala macam calin berkomunikasi ya. Kita tidak diajarkan oleh Pak Prabowo untuk melakukan permusuhan-permusuhan. Untuk renting suara ya tugas partai itu yang berwenang. Dalam deklarasi tersebut juga ditampilkan kesenian tari kuda lumpik dari salah satu tari yang ada di Temanggu.